Peserta kajian metode Granada, ini ada buku bagus, boleh kalian beli, ini recommended. Mereka yang didoakan Malaikat dan mereka yang dilaknat Malaikat. Saya akan bacakan ya, yang pasal ketiga. Malaikat bersolawat kepada orang yang sholat di saf depan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadith, riwayat Ibn Hibban. Dalam kitab sahihnya dari Al-Bara bin Azib. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW sering mengatakan, Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya bersolawat untuk orang yang sholat di saf pertama. Tentu kalau Allah bersolawat berarti Allah memberikan rahmat yang agung. Jadi terjemahan bebasnya, sesungguhnya Allah memberikan rahmat yang besar, kasih sayang yang agung. Untuk orang yang sholat di saf pertama. Sesungguhnya para Malaikat bersolawat, mendoakan orang-orang yang sholat di saf pertama. Termasuk sholawat Allah adalah ampunan Allah. Jadi Allah memberikan ampunan, Malaikat mendoakan agar orang-orang yang sholat di saf depan diampuni oleh Allah SWT. Ada juga nih hadith, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Umamah. Bahwa Rasul SAW, Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya bersolawat untuk saf yang terdepan. Allah memberikan rahmat, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang sholat di saf pertama. Malaikat mendoakan rahmat, Malaikat mendoakan ampunan untuk orang-orang yang sholat di saf pertama. Itu maknanya, Mereka mengatakan, Semoga juga untuk saf nomor dua. Rasul mengatakan, Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya bersolawat untuk saf yang terdepan. Ya Rasulullah yang saf kedua juga dong. Lalu Rasul mengatakan, Demikian juga untuk saf yang kedua. Jadi berlomba-lomba lah untuk dapat saf pertama. Agar didoakan rahmat oleh Malaikat. Didoakan ampunan oleh Malaikat. Dan Allah mengampuni dan merahmat.